Bulan Desember di Eropa juga identik dengan musim salju Saat musim dingin, es gak gampang mencair Pas banget untuk main esketing di area outdoor Di Indonesia sih bisa juga main esketing Tapi gak mungkin di luar ruangan kan Esnya keburu mencair gara-gara panas Wahana esketing terbuka di Swiss ini terbesar di Eropa Wow! Lokasinya berada di Zurich, Swiss Pas musim dingin, suhu udara di Swiss bisa dingin banget Suhunya mencapai 6 derajat Celcius But, look at this Meski dingin, pengunjung tetap main esketing dengan ceria Es yang digunakan di area ini gak jauh beda kok dengan wahana esketing di Indonesia Pakai es buatan Karena menggunakan es buatan, setiap 3 jam sekali arena esketing ini harus dibersihkan Maklum aja, karena arenanya terbuka, daun-daun kering dan debu jadi lebih gampang nempel Proses perawatan juga gak lama kok, cuma 15 menit saja Selain dibersihkan, alat ini juga menambahkan lapisan es di arena esketing Soalnya lapisan es bakal tergores dan makin tipis saat dipakai untuk bermain Makanya perlu ditambahkan lapisan es secara rutin Usia arena esketing ini sudah cukup tua loh, sekitar 80 tahun Mau main-main aja di arena esketing? Bisa Atau mau belajar dengan ahlinya? Bisa juga dong Mau olahraga hoki es? Juga bisa, alatnya gratis lagi Tradisi bermain di es sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu loh Bulan Desember berarti waktunya Christmas market di Jerman Sepanjang bulan Desember, hampir setiap kota di Jerman mengadakan pasar natal Busy seat, pasar natal tertua dan terbaik seantero Jerman di kota Nuremberg Ratusan kiosk berjajar menjual berbagai macam pernak-pernik natal Mainan, bahkan makanan Suasananya kayak di film-film gitu deh Makanan natal yang paling populer di Nuremberg banyak dijual di pasar natal ini Namanya lepkuchen Sejenis gingerbread atau roti jahe That's why aroma rempah menyeruak di seantero pasar Salah satu pembuat lepkuchen di kota Nuremberg adalah Fraunholz Lepkuchen Tokoroti ini sudah membuat lepkuchen sejak tahun 1911 Sudah lebih dari satu abad Sungguh impresif Gak heran sih, karena lepkuchen disini memang berbeda Bikinnya gak pakai tepung Pengganti tepung menggunakan campuran kacang almond dan hazelnut Dijamin enak dan sehat Rasa khas lepkuchen ya berasal dari rempah-rempah ini Dikenal dengan sebutan Ellison Lepkuchen Setiap hari Tokoroti ini bisa membuat sekitar 4800 lepkuchen Kalau pas bulan Desember begini, bisa dua kali lipat Hasil cetak langsung dipanggang dalam oven Setelah matang, lepkuchen dicoklat cair atau gula halus Satu kemasan berisi lima atau enam lepkuchen Kue tradisional Jerman ini populer banget Gak cuma disukai orang Jerman aja Terbukti dari penjualan lepkuchen ini ke seluruh Eropa Kota Dubai Kota modern di tengah padang pasir Yang nampak megah dengan gedung-gedung pencakar langit Termasuk Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia Di balik kemegahan kota Dubai, masih ada nuansa tradisional khas Arab This is it Dubai Soap Pasar tradisional di kota Dubai ini bernama Naif Soap Berada di daerah Deira, Dubai Sekitar 13 km dari gedung Burj Khalifa Disinilah tempatnya cari oleh-oleh tradisional khas Dubai Apa aja yang dijual di pasar ini Ada emas Tekstil Rempah-rempah Parfum Dan yang paling diburu wisatawan Suvenir Meski Dubai identik dengan gedung megah Bangunan pasar tradisional masih terjaga dengan baik Bangunan pasar bernuansa Arab dengan sentuhan modern Bangunan kaya gini dikenal sebagai nama Sika Dengan ciri khas berupa lengkungan kayu yang sangat tinggi Bukan buat keren-kerenan aja Bentuk bangunan membuat udara di dalam tetap sejuk saat musim panas Pasar terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan sungai Mau nyebrang Bisa cobain perahu abra khas di murtengah nih Cukup bayar 1 dirham atau sekitar 4.000 rupiah aja Harganya murah Tapi pengalamannya priceless Oke kita coba keliling pasarnya yuk Welcome to Dubai Gold Soap Atau pasar emas Dubai Di kawasan ini ada lebih dari 300 toko yang menjual perhiasan You know what? Dubai Soap adalah pasar emas terbesar di dunia Kalau di total nih Emas yang ada di pasar ini Bebuatnya mencapai 10 ton Kalau dirupiahin ya sekitar 9 triliun Cincin, kalung atau gelang emas sih udah biasa Di sini ada ikat pinggang Bahkan baju yang terbuat dari rangkaian emas Jenis emasnya juga macem-macem Mulai dari 18 karat sampai 24 karat Perdagangan emas di sini mulai tumbuh sejak tahun 1940an Waktu minyak belum ditemukan Perdagangan emas tuh penting banget buat perekonomian kota Dubai Kalau mau beli emas di sini harus ahli menawar Paling enggak sih harus tahu dulu harga pasaran emas Supaya bisa dapat harga yang sesuai Uniknya bisa juga lo beli emas dengan sistem barter Di negara lain pasar emas sih sekedar untuk transaksi jual beli aja ya Karena punya keunikan dan nilai sejarah Pasar emas di Dubai ini juga jadi salah satu tempat tujuan turis Next kita ke area lain di Dubai Soap Ini nih yang paling menarik perhatian Deretan rempah-rempah yang dipajang di kios pedagang Di area Spice Show ini ada banyak jenis rempah Aromanya dijamin bikin betah Selain rempah ada berbagai jenis kacang Buah kering dan minyak Semuanya adalah bahan-bahan yang biasa digunakan Untuk masakan Arab dan Asia Selatan Wangian tradisional seperti kemenyan dan dupa Juga ada di sini Mau cari parfum khas Arab? Busy Seed Perfume Soap Area yang isinya parfum semua Kalau enggak suka aroma parfum khas timur tengah Bisa juga kok pilih aroma parfum dari brand ternama Atau mau yang lebih personal Kita juga bisa minta dibuatin racikan parfum secara khusus Enggak bakal ada yang nyamain deh Kerennya lagi parfum dikemas dalam botol estetik Kalau ke Jepang atau Korea Pasti pada pengen nyobain kimono atau hanboknya Nah kalau di Dubai Boleh juga nih nyobain pakaian tradisional Arab Letaknya di tekstil show Ada lebih dari 100 toko pakaian Yang dimiliki oleh pedagang asal India dan Pakistan Berbagai macam kain seperti sutra dan katun ada di sini Mau beli kain buat dijahit sendiri juga boleh kok Suvenir khas timur tengah Pasti jadi buruan utama nih buat oleh-oleh Namanya Pasar Karama Ada miniatur bangunan-bangunan terkenal dari Dubai Sampai lampu-lampu khas timur tengah Harganya jelas lebih murah daripada di mall-mall besar Pasar ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Kalau hari Jumat sih bukannya dari jam 4 sore sampai 10 malam Dijamin bisa dapat harga miring Kalau Sobat Unyil jago tawar menawar Area pasar gak cuma buat jual beli barang-barang aja Yang gak boleh dilewatkan jelas kulineran Kita ke salah satu restoran paling terkenal di area Dubai Show Namanya Bait Alwakil Restoran ini sudah berdiri dari tahun 1935 Bisa dibilang salah satu restoran tertua di Dubai Tetaknya berada di pinggir sungai Dari restoran ini Sobat Unyil bisa melihat lalu lalang perahu Lantai restoran terbuat dari lantai kaca Tuh bisa menerawang langsung ke dalam sungai Makanan yang disajikan khusus diracik dengan kreasi juru masak restoran Menunya berbagai makanan khas timur tengah Makanan pembuka makanan bernama humus Berbahan dasar pasta kacang Arab atau chickpeas dengan berbagai bumbu Ini nih yang ditunggu-tunggu Menu utama yaitu Wakil Special Mix Grill Kombinasi berbagai olahan daging yang dipanggang dengan racikan khusus Ada shistawuk, tika, lemcok, dan kabab Dagingnya dijamin segar Dicampur dengan berbagai rempah dari pasar Meski terkenal dengan teknologi canggih Orang Jepang masih banyak yang percaya mitos Salah satunya mitos soal memelihara ikan koi Membawa keberuntungan Simbol kebanggaan Dan simbol panjang umur Welcome to Yoshida Fish Farm di kota Tokyo, Jepang Tempat budidaya ikan koi ini sudah ada sejak tahun 1921 Di negeri asalnya sini, ikan koi biasa disebut Nishikigoi Artinya ikan emas yang berwarna terang Ikan koi bisa hidup sampai 40 tahun Bahkan ada juga yang pernah memecahkan rekor hingga 300 tahun Gak heran kalau ada ikan koi yang dihargai sampai triliunan rupiah Untuk mendapatkan warna kulit ikan yang cerah Makanan ikan koi harus bervitamin Makanan ikan koi ini bahan dasarnya dari ekstrak ikan yang tinggi kandungan protein Makannya gak banyak kok Cukup satu hari sekali Ciri-ciri ikan koi yang sehat adalah warnanya cerah seperti ini Tuh, cantik-cantik kan? Semakin cerah dan unik corak warnanya Harga ikan koi-nya pun akan semakin mahal Rekor harga ikan koi paling mahal yang pernah ada di Jepang Adalah 1,2 triliun rupiah Makin dalam kolam, makin bagus juga untuk pertumbuhan koi Tekanan airnya semakin besar Nafsu makan juga semakin meningkat Dalam 1 bulan, ikan koi dari tempat ini bisa terjual sebanyak 48 ribu ekor Baik di Jepang sendiri maupun ke berbagai negara lainnya Seperti Inggris dan Singapura Di Korea Selatan, ikan ini juga jadi simbol keberuntungan Bukan ikan beneran, tapi berupa kue This is it! Bungopang! Yang sering nonton berakor pasti gak asing deh Cemilan bentuk ikan ini sangat populer di Korea Selatan Rasanya enak Kandungan nutrisinya juga penting untuk pertumbuhan Ada bungopang versi street food Ada juga bungopang versi pabrikan Pabrik ini sudah memproduksi bungopang sejak tahun 1983 Dulunya sih bungopang masih dibuat pakai tangan Alias tanpa mesin Wih banyak dan cepet banget ya nyetaknya Satu pelat besi cetak ini bisa menampung 6 bungopang Rahasia nutrisi bungopang ada di sini nih Adonan kacang merah Tuang di atas adonan rotinya ya Kacang merah punya banyak manfaat loh bagi tubuh Penelitian di Amerika menyebutkan jenis kacang ini menempati peringkat paling atas sebagai bahan pangan kaya antioksidan Mengalahkan buah-buahan seperti blueberry, cranberry, dan yang lainnya Kandungan nutrisinya komplit Mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang Serta omega 3 untuk meningkatkan kecerdasan otak anak Next, kita ke proses pendinginan Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi hingga 22 ribu bungopang Dalam bahasa Korea, istilah bungopang merupakan gabungan dua kata Yaitu bungeo yang artinya ikan dan pang yang artinya roti Jadi bungopang itu ya roti ikan Seiring perkembangan zaman, bungopang gak melulu diisi kacang merah Ada juga inovasi isian lain, misalnya aiskrim Beuh, pasti lebih yummy deh rasanya Bungopang ini banyak dinikmati pas musim dingin Pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial Korea tahun 1930-an Sampai sekarang, bungopang masih jadi camilan favorit banyak orang Mau kuliner ikan beneran di Korea? Kita ke Busan, kota pelabuhan yang punya banyak wisata kuliner Seperti pasar Jagalci ini Pasar terbesar di kawasan Anpodong, Seogu Ada banyak hasil laut yang dijual disini Uniknya, sebagian besar pedagangnya adalah para wanita Keren kan? Orang-orang Korea biasa menyebut pasar ikan ini Jagalci Ajuma Kalau dalam bahasa Korea, Ajuma berarti wanita dewasa Atau wanita yang sudah menikah Setiap hari, pasar ini selalu ramai loh Mirip kayak sentra seafood di Jakarta nih Kita bisa membeli, mengolah, dan langsung menikmati berbagai hidangan laut Nih, ada abalon Jenis kerang yang termasuk hidangan seafood mewah Bisa dimakan langsung tanpa dimasak Bener-bener masih fresh Orang-orang Korea emang suka makan seafood mentah Nutrisinya masih alami, tanpa minyak, dan bumbu Beda sama kerang dari tuluk Jakarta yang tercemar ya Di Busan, perairannya masih bersih Jadi seafood dijamin aman dari logam berat Ada lagi hewan laut yang gak kalah unik Namanya Sea Squirt Orang Korea sih nyebutnya meongge Bisa dimakan mentah atau direbus Rasanya ada manis, asam, dan asin Rame deh Jenis seafood yang satu ini gak boleh disimpan kelamaan Bisa-bisa ngeluarin bau gak sedap Jadi harus cepat dihabisin Para penikmat seafood di pasar Jagalci ini Setidaknya bisa menghabiskan uang hingga ratusan ribu rupiah Hanya dalam sehari loh Mantap deh Sekarang kita berburu street food ala Korea Salah satu pusatnya ada di kawasan Myeongdong ini Mau cari makanan Korea apapun, pasti ada Buat yang suka manis, ada Gultarae nih Tampilannya mirip gulungan benang putih halus Dan rasanya manis banget Cara jualannya juga unik loh Karena dibuat langsung di depan pembeli Dengan gayanya yang khas Kudapan manis ini terbuat dari madu yang sudah dipanaskan hingga 3 hari Saking lamanya, madu jadi mengkristal begini Sama kayak bikin gulali Tarik-tarik, lalu tambahin tepung jagung biar gak lengket Bentuk jadi helayan bening halus yang kalau dihitung jumlahnya sekitar 16 ribu helai Tuh, kalau gak percaya hitung sendiri aja Hihihihi Biar gak bosen, penjual biasanya nyanyi-nyanyi dan ngelawak Asik deh pokoknya Potong helayan tipis ini, lalu beri isian sesuai pesanan Ada kacang yang sudah dicacah Coklat, dan masih banyak lagi Tinggal pilih aja mau yang mana Untuk satu box, gul taraya ini bisa dijual mulai dari 40 ribu rupiah Buat yang muslim, gak usah kawatir deh Gul taraya ini halal kok Selamat mencoba Sekarang kita pindah ke yang guri-guri yuk Ada cheese butter bag scallop Hmm, kalau di Indonesia sebut aja kerang panggang bumbu keju Rasanya juara banget Jenis kerang ukuran besar ini juga lagi ngehits di Korea Potong-potong Beri butter dan keju mozzarella Lalu panggang sampai meleleh Beuh, ajib Kerang-kerang ini bukan hasil impor loh Tapi diambil langsung dari perairan sekitar Busan Untuk satu porsi harganya sekitar 50 ribu rupiah Lumayan murah kok untuk si food super lezat ini Si unil anak pintar Informasinya super Teknologi terkini Pabrik dan inovasi Ayo notok si unil Bikin pinter gajah hil Kudangnya informasi Biar otak berisi Aduh, udah waktunya jam makan siang rupanya Tapi nanggung Kerjaan belum selesai Mungkin sahabat unil pernah ngalamin gitu juga ya Belajar atau kerjanya belum selesai Tapi udah waktu yang makan siang Nah, ada tipsnya nih Supaya kita tetap bisa makan tepat waktu Walaupun lagi sibuk Yang pertama Kita harus punya persediaan makanan ringan Seperti roti atau biskuit kayak gini nih Jadi, sambil menunggu pekerjaan selesai Bisa kita makanin Tapi inget ya Habis makan makanan kecil kayak gini Harus tetap makan siang Karena ini porsinya bukan untuk makan siang Yang kedua Sebaiknya kita punya persediaan buah-buahan nih Soalnya buah-buahan itu kan kayak serat Jadi, bisa mengganjal perut kita Sambil kita menyelesaikan pekerjaan kita Nah, yang terakhir Sebaiknya sih Enaknya kita bawa bekal dari rumah Tapi kalau misalnya pagi-pagi Nggak sempat siapin bekal Frozen food atau makanan beku kayak gini Bisa juga jadi pilihan Jadi tinggal dipanaskan beberapa menit Siap untuk disantap Tapi inget ya Yang paling bagus itu adalah makanan segar Frozen food kayak gini Sesekali aja Jangan sering-sering Oke Semoga tips hari ini bermanfaat ya Sampai jumpa Sampai jumpa